Banyak hal program perencanaan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendeknya kita segera benahi ini semua program-program yang dalam kepentingan khususnya. Jangka menengahnya pembangunan-pembangunan yang direncanakan. Khususnya kocenter kita lantas kegiatan, summit, penanggungan di Dabubara, power plant. Itu dalam bulan, mudah-mudahan di dua bulan ke depan ini dia sudah berjalan semuanya. Dia terhambat harusnya di 2020. Saya terhambat dengan COVID-19. Orang-orang yang melakukan KPPU mungkin tak bisa melakukan luar biasa. Dan mudah-mudahan ke depan itu tidak kenakan. Khusus untuk saya sudah tiga tahun, saya minta maaflah kepada rakyat Sumatera Utara. Saya belum bisa memberikan hal yang terbaik. Tapi saya berusaha yang paling baik untuk rakyat Sumatera Utara. Di sana-sini masih banyak kekurangan dan kondisi. Ya, semua pasti tahu. Tahun pertama kita persoalan dengan menyelesaikan kita. Tahun kedua kita terrefokusi dan disibukkan dengan jalan jalan COVID-19. Ini yang harus kita kerjakan. Untuk itu, mari kita bersama-sama. Sekali lagi, saya mohon maaf. Jangan berbuat yang terbaik. Tetap kita punya cita-cita dan doa. Oke? Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba.